Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengungkapkan kronologi dan awam mula kebakaran di Bukit Teletabis, Bromo Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran ini terjadi pada Rabu 6 September 2023 siang ketika enam orang pengunjung hendak melakukan sesi foto pre-wedding di Bukit Teletabis. Untuk keperluan gambar, mereka menggunakan flare asap atau suar. Wisnu mengatakan terdapat lima flare asap yang digunakan dalam kegiatan foto pre-wedding tersebut. Namun satu di antaranya gagal menyala. Satu flare yang gagal dinyalakan lagi lalu meletup. Letupan itulah yang membuat padang savana seluas 50 hektare terbakar. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang menerima laporan adanya kebakaran lahan pun segera memeriksa. Namun saat petugas tiba di lokasi, lahan sudah terbakar. Kasih pengelolaan TNBTS Wilayah 1, Didit Sulastio, juga membenarkan bahwa kebakaran Bukit Teletabis Bromo terjadi akibat penggunaan flare saat aktivitas foto pre-wedding. Salah satu kendala yang menyebabkan api sulit padam adalah angin yang kencang. Didit menambahkan lahan konservasi yang memiliki flora dan fauna mengalami kerusakan. Emisi karbon di sekitar lokasi kebakaran juga meningkat. Dalam pengumuman resmi bernomor PG.08-T.8-BITEC-9-2023 diumumkan bahwa wisata Gunung Bromo ditutup secara total sejak hari Rabu 6 September 2023 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pengunjung yang sudah melakukan pembelian karci secara online dapat melakukan ubah jadwal atau reschedule saat wisata Gunung Bromo sudah kembali dibuka. Sebanyak enam orang langsung diamankan oleh Polsek Probolinggo, selesai kebakaran terjadi. Satu di antaranya yang merupakan manajer wedding organizer AWEW ditetapkan sebagai tersangka. Selain karena menyalakan flare, warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur itu juga tidak mengontongi surat izin untuk masuk ke kawasan konservasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.